Hanya karena bersenggolan, dua pria terlibat cekcok. Mirisnya pemirsa, salah satu pria yang membawa senjata tajam dan melukai pria lainnya. Berawal dari ketidak sengajaan bersenggolan, dua orang pria cekcok di sebuah toko ponsel di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu Malam. Persetruan kedua pria ini terekam oleh kamera pengawas toko ponsel. Sempat dipisahkan warga, ternyata salah satu pria pulang ke rumahnya dan membawa senjata tajam berupaka tanah atau pedang panjang. Korban yang mengalami bacok langsung dibawa ke rumah sakit dan pelaku melarikan diri. Jumat siang, polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah kerabatnya. Saat senggolan, ini sempat ada kata-kata dari korban. Yang ini, sempat waktu bersenggolan, sempat ada cekcok. Kemudian waktu bersenggolan ini, korban sempat menyampaikan sempat menyampaikan tak potong lehermu sambil tangannya menghilangkan seperti ini. Polisi mengamankan barang bukti, yaitu sebuah katana dan rekaman kamera pengawas. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 ke UHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sidoar, Jojo Timur, Yoyo Agusta, AINIS melaporkan.